Hai ke Assalamu'alaikum warahmatullahi ketemu lagi dengan D.Winti Wimursa Mas Karisma pemerintah hari ini saya tak lanjut ke kooperasi Pak Kaur tak kooperasi dulu ya Pak Oke Mas Karisma amit ya Oke lanjut pemirsa tak dudukkan Bagaimana situasi termini stasiun cepu oke Oke Pak Umirsa, kita dudukkan yuk Stasiun Cepung Umirsa Seperti weekend, hari-hari seperti ini Wah, ropang ini Alhamdulillah Oke Pak Umirsa Buput Monggo Oke Umirsa Nah, lagi untuk parkiran mobil, Umirsa Mobil-mobil parkirnya nih Parkir motor sebelah sana Bersambungan motor Oke Stasiun Cepung Bersambungan Bersambungan Terus pemirsa Namun jam-jam rohlas ini Saat ini saya bikin vlog ini sekitar jam 12 pemirsa Jadi ya, mbak Yayo turun penumpang Wah, kayak Sehingga mudah-mudahan Penumpang elok bisa-murah Elok bisa murah Dan limitnya sekitar 15 ribu 15 ribu, menjadi kan dari Cepung sampai Surabaya Iya mbak Yayo Elok harganya 15 ribu mbak ya 13 ribu 13 ribu 13 ribu 13 ribu 13 ribu Terus sampai Surabaya Ini saya sudah sampai di kooperasi Saya mendapatkan tugas Dari mbak Yayo Apa mbak Yayo yang bisa saya bantu hari ini mbak Sekarang 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 Bikin undangan Oke sih Mbak Yayo sedang repot Beliau nge-recap dulu Ayo nge-recap Nggak ada tahu Kayak SHU apa-apa Wis Info-info SHU nanti cair Mbak Yayo Tanggal 11 Maret Buat teman-teman para anggota kooperasi Eka Karyawahana Silahkan ditemu saja Info dano cair Hehehe Oke lanjut nanti pemirsa Ditunggu saja See Oh Mas Roni gieh Sintel Sintel Kau rey Sintel Cepuk riki ya mbak Gieh sering tengah riki Cuma gieh kadang seminggu pingpindu Nonton ini Oh mbak titip Udah kan Gieh via chat ngoternya segep Tenggeruk Tapi kalau betul ini nggak bisa ternyata apa 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 Para Apa Si kooperasi menjadi sekitar Rp2.600.000 Aduh enaknya ikut kooperasi seperti itu Bunga bisa jadi dengan nabung misal minimal Rp100.000 ya Mbak Yayo minimal Rp50.000 minimal Rp50.000 nanti dapat tabungan ya ya Rp50.000 kayaknya kita-kita ya Hai kisah kisah sewa dapat dan semata-mata dikosong dengan luar dinas atau apa luar derkang untuk antusrasi nanti pasti dapat kembali SIO juga caput misalnya tidak sampai memang ada seperti itu Masa kalau bulan Maret nanti wang punya RAT sudah mendapatkan SIO masih mendapatkan uang masir tapi uang masir disini tidak mesti yang masir datang dikasih yang tidak datang pun misalnya dinas atau mungkin di luar tempatnya ada yang lain tetap mendapatkan uang masir enak 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 dan sewaktu-waktu misalnya ada kepentingan 1 juta atau tidak bisa dilayati jadi jadi fasilitas koperasi juga meningkatkan angkutan juga pengusaha dimana fasilitasnya lagi berarti dengan misalnya untuk konfiguraman insya Allah dipindahkan dikosong dan bisa diangsur jangka waktu paling berapa bulan 50 16 bulan 6 bulan berarti 3 tahun mau kemampuan kemampuan nanti dapat tetap di jaman yang kurang plus bagiannya dan kemampuan juga kemampuan kemampuan nanti kemampuan kemampuan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu dia pemirsa. Terus kalau nge-print untuk boot sama aja pemirsa. Cukup ctrl-p atau disini cari file. Kemudian print. Nah, kalau saya lebih sering menggunakan ctrl-p pemirsa. Ctrl seperti ini. Ctrl-p. Nah, seperti ini. Baru di-print. Ini coba tak ulangi kembali. Puskokka sudah sesuai dulu, belum. Nomor 6, 2023. Ketua sekian. Tolong ketua sekitar semarang. Sabtu 11 Maret. Cepu 01 Maret. Ini akan di-baring mungkin ya. Yoi. Februari. Terus tanggal 28. Oke. Aksutriono 2023. Puskokka. Seperti ini pemirsa. Kalau sudah selesai, 11 Maret. Betul. Jam selesai. 2022. Dengan provisi jangka. 2023. 2023. Oke. Sekarang coba kita print. Kalau saya seperti ini pemirsa. Ctrl-p. Ya, atau. Kemudian print. Lopi 1. Oke. Ini dia pemirsa. Print. Shred. 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 Ini dia oke saja. Karena printernya Canon. Berarti dulu pas nginstallnya belum. Belum. Enggak maksimal. Jadi muncul pemberitahuan. Untuk konfirmasi update aplikasinya. Ini gak apa-apa. Yang penting hasilnya. Yoto. Sudah berlangsung masa. Ini di haikan kualitasnya. Supaya lebih cetok. Lebih jelas lagi. Karena kayaknya cutternya sudah mulai kena pemirsa. Jadi untuk tintanya gak maksimal. Kalau di setel biasa ke medium. Jadi pengaturan nge printnya. Saat mencetaknya itu pakai pengaturan haik. Ini kualitas tertinggi. Sudah keluar pemirsa. Kalau jadinya nanti akan seperti ini pemirsa. Sudah jadi. Tinggal kita atur aja pengaturan kertasnya. Oke. Oke pemirsa. Sekian dulu konten saya hari ini. Saya sedang menginfokan. Bagaimana cara mencetak. Microsoft Word. Atau. Undangan. Rapat. Segala macam. Bisa pemirsa. Undangan. Tenduri juga bisa. Bisa dicetak pakai Microsoft Word. Oke. Sekian dulu konten saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Oke. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.